Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 22 Daud mengatakan, Di tempat inilah akan dibangun baik Tuhan Allah dan mezbah kurban bakaran bagi Israel. Rencana Daud membangun baik Tuhan Daud memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang asing yang ada di Israel dan dari antara mereka yang memilih tukang-tukang batu. Tugas mereka ialah memotong batu-batu untuk pembangunan baik Allah. Daud menerima besi untuk membuat paku dan engsel pintu-pintu gerbang. Daud juga menerima tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan begitu juga banyak kayu cedar yang tidak terhitung banyaknya karena orang Sidon dan Tirus telah membawa sangat banyak kayu cedar kepada Daud. Daud mengatakan, Kita harus membangun sebuah rumah yang sangat besar bagi Tuhan. Tetapi Salomo, anakku, masih muda dan kurang berpengalaman. Sedangkan rumah Allah harus sangat besar dan termasyur kepada segala bangsa karena besarnya dan keagungannya. Itulah sebabnya aku membuat rencana untuk itu. Daud melakukan persiapan yang cukup banyak sebelum ia meninggal. Daud memanggil Salomo, anaknya, dan memerintahkannya untuk membangun baik Tuhan Allah Israel. Daud berkata kepada Salomo, Anakku, aku mau membangun sebuah rumah untuk nama Tuhan Allahku. Tetapi, Tuhan berkata kepadaku, Daud, engkau telah banyak berperang dan telah banyak membunuh orang. Jadi, engkau tidak dapat mendirikan rumah bagi namaku. Namun, engkau mempunyai seorang anak laki-laki, yaitu seorang pembawa damai. Musuh yang ada di sekitarnya tidak akan mengganggunya. Namanya Salomo. Daud juga mengatakan, Sekarang anakku, Kiranya Tuhan beserta dengan engkau. Semoga engkau berhasil membangun rumah bagi Tuhan Allahmu sebagaimana telah dikatakannya. Ia akan membuat engkau menjadi Raja Israel. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan pengertian kepadamu supaya engkau memimpin bangsa ini dan menaati taurat Tuhan Allahmu. Dan engkau akan berhasil jika engkau berhati-hati mematuhi peraturan dan hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa bagi Israel. Kuatlah dan berani. Jangan takut. Ya Salomo, aku sudah kerja keras untuk mempersiapkan pembangunan baik Tuhan. Aku telah memberikan 3.750 ton emas, 37.500 ton perak, dan begitu banyak tembaga dan besi yang tidak terhitung berat. Kayu dan batu pun telah ku berikan, dan engkau pun dapat menambahkannya. Engkau mempunyai banyak tukang batu, tukang kayu, serta berbagai ahli dalam setiap pekerjaan. Mereka ahli dalam bidang emas, perak, tembaga, dan besi. Engkau mempunyai banyak ahli yang tidak terhitung jumlahnya. Sekarang mulailah pekerjaan itu. Semoga Tuhan menyertai engkau. Kemudian Daud memerintahkan semua pemimpin Israel untuk membantu anaknya, Salomo. Ia berkata kepada mereka, Tuhan Allahmu bersama dengan kamu dan memberikan kepadamu masa damai. Tuhan telah menolong aku mengalahkan orang yang tinggal di sekeliling kita. Tuhan dan umatnya sekarang menguasai negeri ini. Sekarang serahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan Allahmu dan lakukanlah hal-hal yang dikatakannya. Bangunlah tempat kudus bagi Tuhan Allah. Bangunlah rumah bagi nama Tuhan. Kemudian bawalah kotak perjanjian Tuhan dan semua peralatan kudus lainnya ke dalam rumah Allah. dan semua peralatan kudus bagi Tuhan. dan semua peralatan kudus bagi Tuhan.